Intro Jumaat 3 gelanda sekaligus, Charles de Cattellier bak pemain siluman di AC Milan Charles de Cattellier akhirnya menjadi milik klub Liga Italia seri A AC Milan setelah melalui perjuangan yang cukup panjang seperti diketahui, rekrutan yang baru menerat dari klub Bruges tersebut memang sangat-sangat dikaitkan dengan AC Milan sepanjang bursa transfer musim panas ini akan tetapi butuh waktu lama bagi Paolo Maldirid dan tim untuk meneratkannya di San Siro salah satunya perkara nilai transfer yang cukup alat disepakati untungnya, impian AC Milan untuk mendapatkan Charles de Cattellier akhirnya membuahkan hasil juga pasalnya sebelum ini bursa transfer Charles de Cattellier memang salah satu incaran paling layak diburu klub-klub papan atas Eropa bahkan ia sempat digadang-gadang sebagai jilmaan setidaknya 3 gelandaan ternama Kevin De Bruyne, Keherworth, dan Ricardo Kaka Charles de Cattellier adalah pemain cerdas dan memiliki visi yang hebat serta jangkauan umpan yang luar biasa selain itu ia juga menteri belayaknya Kevin De Bruyne namun secara penampilan, ia sekilas juga terlihat seperti legenda A9 Ricardo Kaka pemain berurusan dari Divock Origi pun berpikir demikian sama-sama berasal dari Belgia, mantan pemain Liverpool itu punya penilaian tinggi terhadap Charles de Cattellier bukan hanya Kaka, Divock Origi bahkan menyerat-nyerat nama Keherworth sebagaimana dikutip oleh Stefano Pioli saya bertanya kepada Origi, rekannya di tim Nes katanya dia setengah words, setengah kakak kata Stefano Pioli seperti diwartakan laman football Italia sebagai pelatih, Stefano Pioli tentunya juga punya penilaian tersendiri terhadap Charles de Cattellier yang menurutnya sangat elegen saat membawa bola seorang budaya itu�� katakan keperướng totaip hebat oleh Wegi dan Bermain Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sebagai informasi, Renato Sanchez memilih bergabung ke Paris Saint-Germain meski pria asal Portugal tersebut sudah menjalin kesepakatan secara pribadi dengan AC Milan Layaknya tim Mapan pada umumnya, AC Milan sendiri memang disibukan dengan agenda jual-beli pemain anyar dalam bursa transfer musim panas Salah satu fokus pembenaran rosneri adalah sektor gelandang Bukan tanpa alasan, akhir musim 2021-2022 AC Milan resmi ditinggal Frank Cassie Pemain berpaspor Pantai Gading tersebut telah meninggalkan San Siro dengan status gratisan dan berlagu ke Barcelona Hinggangnya Cassie memberi celah bagi sektor lini tengah 9 Mengingat sang pemain merupakan sosok andalan bagi Stefano Bioli Tak heran jika manajemen AC Milan di bawah komando Paolo Maldini Ingin menggeat gelandang anyar dan sejumlah nama pun dibidik Renato Sanchez adalah nama yang sempat dibidik sebelumnya Namun harapan pria berusia 24 tahun itu berseragam merah-hitam kandas usah di tikung PSG Kinia 9 berupaya mendekati gelandang muda Bordux yang bernama Gian Onana sebagai opsi alternatif dari Renato Sanchez Menurut jurnalis Daniel Elonggo, kepala pemandu bakat Milan Giovere Mungkada telah memonitori Gian Onana selama berbulan-bulan Laporan tersebut menunjukkan bahwa ada tanda-tanda kesepakatan potensial positif di tengah jendela transfer musim panas ini Tommaso Bobega bicara soal targetnya bersama Milan musim depan Gelandang potensial Italia yaitu Tommaso Bobega membebarkan sejumlah target yang ingin ia capai bersama asam Milan di musim 2022-23 Setelah musim lalu menjalani masa peminjaman di Torino Tommaso Bobega akhirnya kembali lagi ke pelukan Milan untuk musim 2022-23 Manager Stefano Pioli diyakini bakal memberikan jam terbang lebih sering untuk Bobega Menyusul ke pergian Frank Garcia hijrah secara gratis ke Barcelona Bukti kepercayaan Pioli untuk Bobega pun bahkan sudah tampak sebelum musim dimulai Dengan diperpanjangnya kontrok sang gelanda hingga tahun 2027 Lewat wawancara dengan Milan TV, Bobega bersyukur bahwa asam Milan menaruh kepercayaan besar padanya untuk musim yang baru Gelanda 23 tahun ini juga mengucapkan terima kasih ke Torino Yang telah meningkatkan level permainannya selama menjalani masa peminjaman musim lalu Saya sudah melakukan seluruh persiapan musim panas bersama Milan Ucap Bobega Saya dulunya adalah seorang pemain cadangan dan saya tentu butuh langkah lain untuk berkembang Saya sangat beruntung bisa pergi ke Torino Di sana saya menemukan lingkungan yang tepat dan pelatih pun menaruh kepercayaan kepada saya Saya pun kembali lagi ke sini setelah satu musim dan saya sudah membuktikan kemampuan saya Terakhir, Bobega lalu membeberkan apa yang menjadi targetnya bersama Rosneri di musim 2022-2023 Target saya adalah bisa berkembang di segala aspek Lanjut, Bobega Sebagai sebuah tim tentu saja kita ingin merasakan kepuasan Saya mempunyai pandangan jelas soal apa yang saya inginkan Jadi saya harus bekerja keras untuk bisa mencapai target tersebut Tetap pemain dengan satu caps untuk tim Nas Italia ini Rafa Leo adalah kilian bapenya AC Milan Alessandr Forenzi sangat yakin dengan talenta rekan satu timnya di AC Milan Rafa Leo Menurut Forenzi, jika Leo tidak terlalu berambisi menggiring bola Dia bisa menjadi seperti kilian bapen Leo menunjukkan performa gemilang pada musim 2021-2022 lalu Leo adalah pemain kunci yang membawa Milan meraih gelas kudeto Leo mencintak 11 gol dan 8 asis dan menjadi pemain terbaik seri A musim lalu Leo sempat mencari incaran banyak klub usai performa abiknya Namun Milan tidak ingin melepasnya dan Leo tidak ingin pergi dari Milan Jadi kluburasi Milan dan Leo bakal berlanjut di musim 2022-2023 Leo diprediksi akan kembali menjadi pemain kunci Milan Namun Forenzi memberikan sebuah pesan penting bagi pemain 23 tahun tersebut Apa pesan tersebut? Rafa Leo dikenal dengan gaya bermainnya yang enerjik Leo punya kemampuan dribble dan satu lawan satu yang bagus Dia bisa melewati lawan dengan mudah Nah pada titik itulah Florentzi memberikan kritik kepada pemain asal Portugal tersebut Leo harus menambil langkah maju dalam hal cara berpikir Tetapi bukan berarti dia tidak punya Saya bicara tentang hal lain Keinginan untuk fokus ke permainan Bukan menggiring bola Buka Florentzi Dia tidak memilikinya dan itu hanya masalah kecil Karena dia punya segalanya Saya melihat Bape pada diri Leo Bape tidak pernah membuat kesalahan di depan gawang Tegas Florentzi Florentzi kenal baik dengan Bape Sebab eks pemain AS Roma tersebut pernah bermain untuk PSG bersama Bape Selama ini Bape punya rekor go yang menterek bersama PSG di Liga Gelar top score adalah hal wajar bagi Mbape Milan dihuni banyak pemain muda Akan tetapi kata Florentzi Milan juga punya pemain yang mentalitas pemimpin yang sangat penting bagi tim Jadi Milan punya kombinasi squad yang bagus David Calabria adalah seorang kapten yang buat dirinya tersedia dan mendengarkan Sosok yang seimbang yang berbicara pada waktu yang tepat Namun ada banyak kapten disini Ibrahimovic, Simon Kerr, saya bahkan Mike McNair Kata Florentzi Florentzi bukan asal-asala mengklaim dirinya sebagai pemimpin di ruang ganti Milan Florentzi punya jam terbang yang banyak Baik pada level club maupun timnas Florentzi pernah jadi kapten di AS Roma Mereka